Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Jodhia Pemini? Semoga kalian selalu bahagia, sehat selalu Disini kayaknya ada orang yang mau ngasih hadiah ke kamu Seseorang yang cukup punya finansial yang bagus Mungkin kamu juga lagi ada kerjasama disini ya Yang seseorang Ada perasaan sedih gitu ya Udah ada kecewaan cukup besar juga disini Tapi ada orang yang udah ngecewain kamu Tapi dia kayaknya mau dateng untuk minta maaf ke kamu Kalau masalah maafkan, magaminima udah maafin ya Cuman masalahnya disini kalian sudah punya kehidupan sendiri Mungkin disini ya Oke, ada egg of cup Kalian mau pergi kemana? Kayaknya mau menghindari sesuatu Mau menghindari kemana? Sejauh apapun kalian pergi Eh, ketemu lagi, ketemu lagi Sejauh apapun kamu move on sama yang lain Eh, balik lagi, balik lagi Kenapa ya? Karena ada hubungan spiritual connection Ada ikatan spirit dalam diri kamu Jadi kamu tuh kalau ngobrol sama dia ada spiritnya Beda waktu kamu ngobrol sama orang lain yang gak ada spiritnya Tapi hubungan spiritual itu banyak konflik Itu sih yang harus dipersiapkan Kenapa sih Kak Marisa harus ada konflik? Ya karena hubungan kalian kuat Gak bisa dipisahkan hanya dengan satu menit Satu hari, satu bulan, satu tahun Itu selalu ada aja gitu Caranya Tuhan mempertemukan Itu gemeniku sayang Jadi banyak ya yang personal reading juga sama aku Kak Aku tuh jadian lagi, jadian lagi sama dia Kita juga harus terbuka Dengan takdir yang Tuhan berikan ke kamu Tinggal gimana cara ngejaganya sih sebetulnya ya Kok Kak Marisa aku tuh sama dia itu gak bisa lupa ya Dengan kebaikan dia Artinya ada ikatan spiritual gitu Kayak leluhur kamu sama leluhur dia itu udah saling meridokan gitu Saling mengikhlaskan Jadi kayak yang udah sama-sama merestui lah Kan merestui tuh gak harus diliatin ya Gak harus yang terlihat jelas Ada juga restu yang dalam batin seseorang Bisa jadi doa Itu bisa jadi kenyataan Ini kalian udah kecapean Mesti istirahat ya Karena cukup Saya lihat moodnya lagi berantakan Lagi gak sesuai Oke disini ya ada the judgment saatnya kalian disini untuk merubah sesuatu hal Banyak berdoa Menambah doa juga Bermunasabah Karena kalian aktivitasnya cukup padat Kenapa sih harus banyak berdoa? Ya biar tenang dong Kalau gak berdoa ya gimana urusan lancar Di samping kita ikhtiar juga harus banyak berdoa Supaya apa? Supaya kita mengikat hubungan kita dengan ilahiyah Kamu juga kalau ngobrol terus Sama aku nih personal reading terus ya kan Ngobrol, counseling Terus misalnya kamu disini Kak bantu dong aku bangkitin spiritual Sering ngobrol sama aku deket gak? Aku tahu Oh ini nih si A Nelpon aku udah kenal banget Eh seperti itulah Kalau orang yang sering ngobrol dengan Tuhannya Berarti dia sering deket sama dirinya sendiri Bisa deket juga dengan orang-orang sekitar Disini ada the strength Ada seseorang yang sangat sayang kamu Yang gak mau kehilangan kamu disini Yang dia udah move on sama yang lain Eh ke kamu lagi, ke kamu lagi Nah yang ini disebut dengan connection spiritual Ada hubungan di masa lalu Kamu udah pernah jadian mungkin sama dia Ada yang hubungan spiritual itu kayak Kamu tuh dibeliin barang sama pacarnya kamu Atau mantannya kamu Itu masih ada aja Belum mencoba untuk menjualnya gitu ya Itu masih disingkan Itu dihargain banget Sekecil apapun pemberiannya Seperti itu Ini ada orang yang mau datang ke kamu Gemini Mau rekonsiliasi Ada juga mungkin disini seorang single parent ya Bersama dengan anaknya Entah laki-laki udah perempuan Ada anaknya disini udah single parent Dia mencoba untuk bisa datang ke kamu Katanya kamu itu bisa punya rasa kasih sayang yang tinggi Yang dia butuhkan Dengan kamu dia percaya Dengan kamu dia merasa kuat Merasa tenang Hubungan spiritual itu ketika dua orang ini bertemu Ini ada kekuatan Ada kenyamanan Sehebat apapun kalian mencoba untuk Mencoba kayak Tidak mau mengakui tentang keadaan ini Itu malah perasaan makin kuat Makin nyaman Tapi ya gimana kalian juga sih ya Karena hidup itu adalah pilihan Kalau memang aku hubungan spiritual sama seseorang ini Cuma cukup sampai disini ya tidak apa-apa Karena hidup itu juga gak harus sampai situ Banyak hal juga yang harus dilewati Yang terbaik Kalau emang takdirnya akan berjodoh Ya apapun juga akan terwujud Sekuat apapun kalian lari gitu kan Kalian lari Lari kesini Kesana Eh nyambung Kita tapi gak bisa Gak bisa memaksakan juga Kalau emang banyak masalah Banyak konflik Banyak kekhawatiran Ya kalian juga bisa menarik diri ya Untuk berjalan diatas kalian sendiri Kalau emang Hubungannya akan mengganggu Kebahagiaan kamu Mengganggu ketenangan kamu gitu ya Berarti Perlu di Perlu dipikirkan kembali Emang kita Bisa berjalan segala sesuatu Dengan perasaan Dengan cinta ya Terima kasih sayang yang tulus Tapi kalau misalnya Ini bisa membahayakan Kalian bisa mencoba berpikir dulu ya Sejenak Untuk mencari jawaban Sebetulnya yang terbaik ini Bersama atau Break dulu Atau emang cuman jadi sahabat doang Atau misalnya Cuman ya itulah Perjalanan hidup seperti itu ya Oke disini kita Inisial nama Untuk Jodhia Kedemini Oke disini ada huruf E U A C Ada juga yang ngajak kamu Untuk menikah disini ya A Ada yang mencoba Nanyain Kamu Melalui temen-temennya Kamu Misalnya Gemini kabarnya gimana ya Kamu tau gak dia sekarang lagi sama siapa Kayak gitu Ada disini yang memata-matai kamu ya Gemini ya Itu Seseorang yang ingin cari kabar kamu Ada Ada yang kangen dengan kamu gitu ya Nanyain ke temennya kamu Gemini sehat enggak Tapi disini Lagi bagus ya Perubahan yang sedang kamu lewati Ada Kayak Kepuasan batininya Ini Kakak aku tuh udah Seneng banget sama Perasaannya aku sendiri Aku udah banyak bersyukur Udah banyak menerima segalanya Dengan Hati terbuka Kak aku jadi Seneng banget disini Berbagi Aku seneng Melakukan hal-hal yang Cipatnya itu Ke dunia sosial Gitu ya Yang Aku suka banget Sekarang Bermunasabah diri Udah gitu Seperti itu ya Kelasnya udah naik disini Nah Spiritualnya udah bangkit disini ya Terus ada huruf S Gitu Ada yang lagi Datar Hatinya Lagi gak mau apa-apa Ada Aku mah gak mau apa-apa Datar aja Ada yang lagi kosong disini Hampat Ada yang pernah ketemuan Dulunya ya Mungkin zaman Dimana kalian pernah Pacaran Waktu SDSMP Mungkin ada Reunian Temen lama Yang Sekarang ini Kayak Ada rasa-rasa Apa ya Rasa suka Kayak gitu Ada rasa suka Di antara kalian Yang akan ketemu nanti ya Seperti itu Disini ada bercerita Tentang Kota Kota Dili ya Jadi ada Yang lagi LDRan Sama kamu Yang Pacarannya itu Paling cuman bisa Video call Disini ada ya Yang naksir sama kamu ya Terus Pasannya adalah Dunia ini Ibarat bayangan Kejar dia Dan engkau Tak akan Pernah bisa Menangkapnya Balikan badanmu Darinya Dan dia Tak punya pilihan Kecuali mengikutimu Yah Ibnu Sina Kamu mengejar Apa yang Tidak bisa kamu kejar Dia makin jauh Kamu balik Ke diri kamu sendiri Kamu masuk ke dalam Diri kamu sendiri Mau gak mau Ya Dia tidak punya pilihan Untuk mengikuti kamu Artinya Belum apa-apa Udah ikhlasin aja Sebelum kamu Menjalani sesuatu Yang mungkin pahit Kamu ikhlasin aja dulu Gitu Kalau emang jodohnya kamu Itu pasti akan Dipertemukan Tapi kita selalu Berawal dari Tia Kalau aku mah Selalu Kayak gini Aku punya Pasangan yang Harus aku jalani dulu Jadi aku tau Pahit Manisnya Menjalani itu Setelah aku udah tau Seperti apa Aku udah lelah Aku udah ngerasa Ini aku harus Udah selesai Aku puas Karena aku istiar Yang paling penting Disini adalah Kita menjaga baik Diri kita Menjaga Sampai Dimana Gitu ya Yang namanya Manusia Penting banget Ya Menjaga kehormatan Diri ya Yang sampai Terganggu Sama-sama menjaga Kamu menjaga Nama baik dia Dia menjaga Nama baik kamu Nah Setelah kita Terjadi proses Sebuah Kedekatan ini Kalau saya Mikirnya Silahkan Nanti Tuhan yang Memberikan hasil Mana yang harus Terbaik buat saya Gitu Kalau misalnya Kita belum Ikhtiar rumah papa Udah ngerasa Ah udahlah Gak usah Ya Tuhan itu Mau ngitung Ikhtiarnya kamu Itu dimana Jadi kalau Seandainya nih Kamu Lagi putus Hubungannya Kamu Misalnya ada orang Yang disini Mencoba untuk Baik sama kamu Sayang sama kamu Ya jalani dulu Kalau tiba-tiba Pas kamu udah Ngejalanin itu Ada masalah Lebih banyak Hinaan Atau lebih banyak Ketidak nyamanan Lebih banyak Berseri atau menangis Berarti ya Kamu Kembali lagi Kediri kamu Tinggal Apa yang harus Saya lakukan Kedepan Nah Setelah itu Baru ada nih Orang yang datang Kepada kamu Yang baik Itu tuh Bayaran kamu Di masa kemarin Jadi kalau kita Misalnya baik Sama orang Menolong orang Dikecewakan Gitu ya Gak apa-apa Nanti kekecewaan kita Akan berubah Menjadi Kebahagiaan Yang dibayar Sama orang lain Kalau misalnya Orang tersebut Mau membayar Kebaikannya kamu Atau Baik sama kamu Berubah menjadi Bertransformasi Menjadi orang yang Lebih baik Ya berarti Dibalas sama dia Gitu kan Kalau enggak Dibalas sama dia Dibalas sama yang lain Karena hidup itu Selalu Antara Tiga titik Kita nolong si A Ya Dibayar Sama si B Dibalas atau Disakitin sama si B Itu diganti sama C Jadi nothing Tulus aja Gitu Kita kalau lagi Nolongin orang Kalau memang Itu kita Memang misalnya Aku yakin Tuhan itu pasti kok Ngebayar aku Dalam artinya Membalas kebaikan kita Itu juga nanti Akan kembali ke kita Kalau misalnya Orang yang disini Berbuat buruk Sama kamu Juga nanti Ada orang lain Yang mau melakukan Dia dengan buruk Seperti itu Ya Oke Gitu aja Yang bisa saya sampaikan Semoga Apapun yang kamu Lakukan Lalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa Direstui oleh Alam semesta Yang paling penting adalah Doa dari Kedua orang tuamu Doa dari orang-orang Yang sayang sama kamu Kayak saudara-saudara kamu Yang paling tulus sama kamu Siapa? Oh si A Kita minta doanya Ada temen kamu Yang paling tulus banget Sama kamu Kita minta doanya Kalau gak ada yang Doain kamu Kamu datang ke jalan deh Ada tuh Misalnya yang lagi Bawa gerobak Yang kehujanan Ya kamu kasih makanan Dia pasti doain deh ya Disitu ada Kekuatan yang Tuhan titipkan Di dalam doa Seseorang yang sedang Bersama dengan kamu Yang merasa bahagia Ketika kamu Memberi sesuatu Ada doa Khusus Dari orang-orang Ya Yang kekurangan Disana Yang menyertai Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Masuk ke batin kamu Itu juga menambah Kekuatan spiritual Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang Tidak berkenan Bukan menggurui Tapi saling Nasehat Menasehati ya Dalam kebaikan Ya gitu ya Sayang-sayangku semuanya Makasih udah nonton videonya Sampai ketemu lagi Di pebacaan untuk Terutur ya Kemini selanjutnya Dadah Kemini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati